Halo, selamat datang kembali bersama saya dan saya Nouveau Zee Dan kita berakhir Oke guys, si motor yang bangun candi nih Akhirnya sudah menemukan jalan terang Jadi kemarin ternyata gak bisa stutter tuh gara-gara ini nih Padahal ini gue beli baru ya Ini masih bersih, lo bisa lihat ini masih bersih banget Ampretnya udah rusak lagi dong Jadi ini motornya tuh keras Peret banget, jadi ini gue harus servis Dan tadi gue cobain pake kaki mobil Pake dinamo stutter standar ternyata tuh bisa Jadi gue gak perlu gantiin ini nih Karena mungkin gue masih speknya 63 ya Jadi belum perlu sampe ganti ginian Jadi ini gue buang-buang 700 ribuan nih Aduh, sayang banget Tapi nanti gue mau servis Tetep gue mau servis Nanti coba pasang lagi dinamo-nya Kalau lebih bagus ya seenggaknya keren gitu Ininya kan Moto One gitu Daripada kayak gini standar gitu Udah karat lagi Udah karatan, udah jelek Jadi yaudah, pair utama beres Kedua, sparkboard yang gak dipasang-pasang Akhirnya udah dicet Dan ini kita tinggal kencengin guys Jadi akhirnya untuk memasang sparkboard Gue relakan, yang penting look doang kan Kotor bodo amat Jadi ini bagian belakangnya gue potong Bagian belakangnya gue potong Terus gue bikin dudukan baru Jadi tadinya yang gue mau beli sparkboard MX Kayaknya gue gak jadi aja Karena ini ternyata ya udah bisa gitu ya Dan modelnya lebih masuk sama Novonya Jadi ini Sekarang tinggal kita Kasih kenceng dikit sob Kasih kenceng Kita kasih kenceng dulu Ini sempit banget guys sebenernan Oke Sebelah sini udah kenceng Tinggal kita kencengin sebelah sini Gue pasti Sebentarnya Coba pake 2 baut dulu Karena baut yang depannya susah Dari tadi gue Maksa-maksa gak bisa Jadi ya Sudahlah Segini juga kayaknya sudah cukup ya Ini tinggal kita Kencengin aja Jadi tadi biar vlognya gak terlalu lama Gue Udah siapin dulu Gue Pake tangan dulu Pasangin bautnya Oke ini Atau enak Ini masih ada jarak sekunci Ini masih ada jarak Sekunci Oke udah aman Oke Terus baru pasang dulu ya Ternyata kemarin tuh akinya kekecilan Dan gue cari-cari Akhirnya gue pake Akinya NMAX Atau Satria FU Gue beli tadi Barusan dadak beli Gue beli aki kering nih guys Jadi nih Ngemodalin aki lagi Kemarin padahal Sama bengkel kemarin tuh udah Dibeliin Dipaksa beli aki baru Aki barunya kekecilan Kagak kuat Udah kagak ngisi lagi Udah rusak lagi ya Kampret memang Eta bang Eta bang Jadi ini gue beli aki baru lagi nih Juasa Aki kering Oke guys Guys Aki kering Buat info aja nih harganya Buat kalian kalo yang udah bawa up gini Mendingan pake aki ini Gue kemarin cari-cari Harganya 265 ribu 265 ribu Udah lebih gede dari standarnya NUVO ya Jadi Harusnya sih Karena gue mikirnya NMAC kan udah gak ada selaan Jadi harusnya dari pabrik kan Udah disiapin dong Wartunya yang cukup Ngejaga kalo Akinya gak bakal drop gitu Dan di itu CC 150 Ini gue 185 Bebeda dikit lah ya Kalo pabrik kan suka dilebihin tuh Jadi mungkin Harusnya cukup Jadi sekarang Gue udah kepanasan Langsung aja kita pasang Sekalian kita coba Oke Ini bautnya juga dapet Udah enak banget Tinggal pasang Kita coba Pasang nih guys Sip Jadi ini Tadi gue juga udah Cet rangkanya Cet aja dikit Ini jadi udah hitam semua Kemarin tuh karatan Karena bilas ya Buat dudukan Radiator nih Dan udah rapi banget Gue gak mau keliatan ada radiator Sebenernya Jadi keliatannya kayak Motor standar Grisik doang gitu Ini jadi gue Potong ini doang Ini plastiknya kan Harusnya kebutup ya Plastiknya gue potong Dudukan aki yang ngalah Jadi langsung kita pasang Ini gue bahaya banget nih Kabelnya warnanya sama Ini kesini Ini minus nih Kita pasang langsung Set masuk Dan gue harus beli kipas Nanti mungkin ya Soalnya Kayaknya lebih bagus kalo ada kipas Jadi gue bisa pasang Deck bawah sini nih Biar lebih clean aja Motornya lebih lengkap lah gitu Gue sih pengennya Gue sih pengennya Motornya sebenernya gak terondol ya Cuman ini gue takut Motornya overheat Jadi mending gue buka aja Jadi kalo ada apa-apa Overheat atau oli yang Buncerat gitu Langsung ke bawah Gak ke kaki gitu Lebih aman lah ya Oke plusnya udah Sekarang kita pasang Eh minusnya udah Kita pasang plusnya Terus kita coba nih Mudah-mudahan nyala ya Tadi sih pake aki mobil Nyala Jadi kalo emang Gue udah desperate Jadi kalo misalnya Jika gak nyala Udah lah Pake selahan aja gitu Ini aki cuman buat Stand by Kalo gak ya Beli box Pasang aki belakang gimana gak? Gak gede Aki mobil Hehehe Hehehe Oke udah Plusnya Gak kenceng Ini bisa kita tenterin lagi Sip Nah nanti Untuk masangnya ini Ini ala-ala anek balet banget sih ya Gimana nih guys Menurut kalian ya Mendingan gini Atau Begini nih Josy lebih suka gini ya Kata lu gimana gak? Biar bagus gitu sih Bagus ini ya Soalnya nanti gue mau repat nih Boleh Kita kunci ya Nanti aja gak usah Repat semua orang juga tau caranya Oke Doain ya guys Mudah-mudahan nyala Tidak 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 Oke mungkin ini selama vlog Belum pernah nyala ya Ini gue dengerin suara hebat kalian Oke Sekali pencet nyala guys Sekali pencet nyala Tadinya gue udah desperate Karena Karena Kemarin gue ganti gear CVT baru Gear buat selahan Pas nih mati Gear buat selahan Gue ganti Baru Langsung jempol Karena kemarin paksain selah-selah terus kan Jadi ini Tadi gue last nih Tadinya selahan gue yang chrome Gue tuker dulu sama punya Alvin Biar dia yang chrome aja Buat di motornya Nah ini biar Ya sayang gue kan soalnya di last Nah ini jadi gue last nih Gue last Gue set item Bego banget jadinya gitu Kan harusnya gak usah Malah harusnya gak usah pake selahan aja gitu Bagus gitu Jadi selahannya dicabut Ditutup pake monel gitu ya Kayak lebih rapi aja gak ada selahan kan Gue soalnya udah se-despred itu sama di motor Gatainya Bisa lah gitu Udah lah Jadi jaga-jaga misalnya emang kita kelamaan gak di stutter nantinya Jadi masih bisa selahan Gitu guys Jadi Nih motor finally udah Punya sparkboard Udah kenceng sparkboardnya juga Udah ada aki Udah bisa stutter Mantep nih Dan Daripada Motornya gue gak pernah pake Gue pengen surprise nih buat kalian guys Berhubung Ini harus di rayon juga Dari kemarin gue gak rayon-rayon Karena gak kepegang lah ya So Hari ini ada serah terima kunci guys Kak Wah Siap Ambil Ntar nih Biar gak dipilang Nah nih Ya maha nih Kak Congrats Jadi udah resmi Ini motor Kameramenya Eh Orang media Sorry Dia jabatan di atas Kameramenya Jadi Karena kemarin dia suka ketinggalan Kalo lagi bawa pegang gitu kan Kemarin kita Ituin dan Itu gak kepegang banget motornya Jadi Gue pikir Daripada Ini motor Diem jogrok doang disitu Dari tadi Dari kemarin Udah setahun Udah lebih Ini motor udah aman banget Ini bracket juga udah gue bikinin Ini tinggal beli baut Sakram doang Ini masih sementara Nanti gue mau beliin yang bener nih Biar aman Terus gue paling mau gantiin kalipernya Biar remnya aman Sama master rem Pake R25 aja udah Abis itu Ya udah bisa seter Jadi lu pake harian aja Kak Siap Siap Jadi akhirnya nih Guys Project Nuvo gue katakan selesai Paling ntar tinggal ganti jog doang Ganti jog doang Abis itu udah Jadi Pokoknya kalian kalo liat-liat di jalan Hari Minggu Ya itu Mister Docak yang bawa Jadi udah bukan gue Jadi ini udah bukan motor gue Motornya Kak Gita gitu ya Oke Jadi congrats Kak Gita motor barunya Gila lu ga ya punya motor 2 sekarang Terima kasih Jadi ya Ini begini akhir cerita si Nuvo Karena ya udah Berarti modifanya tinggal Rem doang Ya itu update nya gampang lah Nanti kita update Dikit-dikit Sama jog gitu ya Yang penting motornya udah Bisa starter Udah bisa dipake jalan Kemarin udah di test ride juga Pas masih di sela-sela tuh udah Jalan udah normal gitu Karburator juga udah normal Akhirnya cuman beli repair kit doang Diganti pelampung doang kemarin Jadi gue ga bisa beli karburator Karena sebenernya kalo ganti karbu Itu buat kenceng Kalo ini Ya udah lah Mendingan gue gedein ga gedein lagi Biar Kak Gita bensinnya ga Merenggok Nah gitu kan Biasalah Dari harus pertama Jadi kasihan juga Oke Jadi Konkret ga kita motor barunya Ini dia Versi akhirnya Nuvo Akhirnya beres Selebihnya mungkin ga dirubah-ubah banyak lah ya Jadi Udah bener-bener buat dipake harian Kita test nih Kira-kira sebulan Kak Gita gimana nih Apakah kita udah bisa wheelie atau belum Nah itu tantangannya nih Lu harus bisa wheelie Karena gue ga mungkin Bahwa ini motor Udah Takut lah Udah Ga mungkin lah gitu Jadi ini buat Kak Gita aja Jadi Karena motor gue tinggal satu Gue punya alesan Beli motor satu lagi Asiap 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 Oke guys jadi Itu di topik ini dulu Jangan lupa kita juga punya 7 Instagram yang ada disini Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe Dan EarthMotok Lens sama EarthIndusnya lagi ngadain giveaway giri-girian Buat kalian yang kepo-kepo langsung aja Cek Kalian cukup beli baju Kelipatan Rp 50.000 dapat Bisa repaint motor gratis nih Nah ini contoh juga Repaint-an dari Earth ya Jadi kalian bisa dapet ini Repaint motor kayak gini gratis Dari yang Nuvo go dulu busuk banget Sampai sekarang bisa bagus kayak gini ya Repaint disini gitu Jadi kalian langsung cek aja guys Oke So today topic beri dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys, dadah Sampai jumpa